Nah dari semua karakter kindahan, tidak semuanya memiliki ketertarikan khusus yang membuat para Adam penasaran. Namun sahabat Jas Alvin kali ini, mereka memiliki kindahan tersendiri dan tentunya memiliki ketertarikan khusus itu. Siapa saja kan mereka, langsung saja akan undang sahabat Jas Alvin yang pertama, ada aura kasih di Jas Alvin. Hai! Wah, finally ya! Thank you! Ya! Jadi baru balik di Ambon nih, ada cerita apa di sana? Udah lama sih. Ada apa, kegiatan apa? Sebenarnya cuma waktu itu ada kegiatan salah satu pemenang buat film. Jadi karena aku tertarik dengan kebudayaan di sana juga, dengan kulinerinya juga di sana, dan kebetulan ada yang undang, ya udah deh ke sana aja. Tertarik kebudayaan apa, tertarik orang, ya? Dua-duanya. Jadi orang Ambon romantis ya? Mungkin. Yang kan, nah, yang romantis. Yang lagi diketahkan sama kamu mungkin. Udah tau. Jangan-jangan lagi diketahkan, beritanya banyak tuh. Nggak perlu diketahkan belakangan, lagi deket dengan pemusik asal Ambon. Yang gemar mempromosikan film yang dibikinnya juga, dan kemudian kegiatan-kegiatan Indonesia Timur. Kita nggak ngebut nama ya? Siapa ya? Tidak tau? Bener nggak itu sih? Dekat memang, memang deket. Kenapa dia? Dia yang baik. Balik lagi ya. Apa namanya? I don't know. Nggak tau, tiba-tiba deket aja. Senangnya. Akhirnya gitu, karena kan ini susah ini, soalnya satu ini. Untuk tertarik sama orang emang susah gitu. Iya, susah. Susah banget. Memang picky ya? Orang kasihnya. Memang kamu memang picky? Apa ya? Jujur aku tuh tipe orang yang masih, mungkin masih labil, dan memang sangat-sangat seletif banget untuk memilih siapa yang harus aku suka, dan siapa yang tidak selalu menggolong-golongkan itu. Tapi ternyata, mungkin waktu yang mengajarkan aku untuk, nggak boleh seperti itu. Kalau aku seperti itu terus, aku mau kemana gitu. Sulit move on katanya. Waduh. Really? Iya, karena aku pribadi susah jatuh cinta dan susah untuk melupakan. Susah jatuh cinta dan susah untuk melupakan. Pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan sekali sampai seperti itu kamu? Apa ya? Aku mungkin setiap orang punya pengalaman yang, apa ya, bukan pengalaman buruk, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi aku pribadi ya, apa ya, satu hal yang sangat sulit sekali untuk membuat aku jatuh cinta pada seorang cowok. Dan itu aku akan pertahankan sekali, dan pada akhirnya kita tidak bisa fight, ya itu yang membuat aku kayak... Get hurt ya? Iya, nggak bisa lupa deh gitu. Wow. Tapi sekarang sudah menemukannya ya? Sudah dekat bukan menemukannya? Sudah dekat? Iya, sedang dekat sih. Cuman, ya, we'll see lah. Biar waktu yang menjawab semuanya. Tapi single baru selesai kan? Bikin video klip, bikin single? Iya, single baru sudah... Arang semainnya dia lagi jalan-jalan, bukan kan? Enggak ya, siapa tahu. Mau kolaborasi kan, gitu. Enggak, kalau aku... Kerja, kerja. Kalau memang dekat, yaudah. Ini zona aku, itu zona dia. Dan istilahnya, kalau memang mau bikin... Kalau mau make something, ya harus bareng-bareng, nggak boleh. Nanti kesannya aku sama dia, kan mau menempel. Itu jauh sekali gitu loh. Jadi ya, itu ada zona masing-masing. Misalkan aku lagi ini dekat Inten sama Glenn, yaudah, lu di situ, ya gue di sini, gitu. Oh. Ya, sekarang nggak sebut nama, tapi orang tahu lah siapa. Oh, gitu loh. Tapi selalu orangnya, kan? Asik, asik. Genius. Genius? Jadi kamu harus menyukai orang yang jenis? Karena gini, cowok ganteng itu banyak, cowok kaya itu banyak. Kalau kita menggolong-golongkan. Tapi, yang smart itu kan jarang. Sekarang percuma punya ganteng, mau jadi apa, cover majalah. Atau mungkin mau jadi pemain sinetron, pemain film. Tapi kalau dia nggak smart, dia nggak bisa acting dong. Begitupun cowok-cowok yang kaya. Dia punya uang, tapi dia nggak bisa alokasiin uangnya kemana, mau jadi apa. Apa namanya, ya wasting ini aja, wasting money gitu. Tapi kalau orang yang pintar itu, even dia nggak punya apa-apa, dia tahu apa yang harus gue lakukan. Kok pikinya gara-gara ini ternyata ya? Ya. Karena nggak mungkin orang kasih nggak ada yang suka, nasir, tertarik. Kamu lihat atas kamu gitu kan. Gaya, stylish gitu kan. Enak diajak ngobrol dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata pilihannya jatuh pada yang ini gitu loh. Sampai hari ini ya. Mudah-mudahan. Ya, deket aja. Namanya juga lagi deket kan ya. Apa sih yang membuat seorang orang kasih begitu terlihat percaya diri? Sebagai wanita kamu terlihat percaya diri sekali loh. Oh iya? Ya. You know exactly what you want. Sepertinya. Salah. Ya, justru nggak? Orang liat aku sebenarnya belum mau confidence. Tapi ini cuma denial aja. Istilahnya gini, ini cara aku menipu diri. Karena kadang aku juga masih minor kok. Jalan kemana, kemana gitu. Yang membuat kamu minor apa? Look at you gitu loh. Cantik ada. Postur ada. Semua quality-nya ada. Apa ya? I don't know. Tapi itu kadang ada terjadi. Kalau memang mood aku lagi nggak bagus. Kayak aku nggak confidence gitu. Ya, aduh. Yang mana yang nggak bagusnya? Saya mau tahu. Yang ngerasa nggak bagus di mana sih? Gitu loh. Coba seorang orang kasih. Kalau jujur. Kalau orang memandang seseorang itu dari segi. Kalau lo confidence banget. Oh, you're good looking gitu. Look keren, look cantik. Misalkan lo bagus gitu. Tapi kalau aku pribadi. Gimana cara aku menghandle sikap dan kepribadian aku. Yang kadang aku nggak bisa. Aduh, lagi nggak pedih. Bukan look ya. Bukan, wah gue pake baju ini bagus. Pake ini bagus. Pake aku bagus. Oke, mungkin good looking. Tapi dari dalam aja. Mungkin pribadi kadang yang. Gue harus gimana ya gitu. Jadi kadang minder. Itu aja sih. Ngerasa cantik dan good looking gak sih kamu? Tidak. Tapi aku unik. Oh, kamu unik? Kamu unik. Karena, apa ya. Fisik itu, even 10 tahun atau 20 tahun kemudian nggak akan seperti ini. Tapi kalau punya kepribadian yang memang menarik dan unik. Itu nggak akan pernah dilupain sama orang. Intinya, kalau aku pribadi sih, pengen banget disubut sama orang ya. Ya, unik dan hasil apa namanya. Unik yang punya value mungkin ya kali ya. Punya value dalam hidup. Itu lebih keren ya. Ya, benar-benar. Kalau nggak ada value dan nggak punya prinsip kan sama aja. Ini pas rambut pendek. Akhirnya panjang lagi. Iya. Ternyata lebih cocok ke panjang. Tadi ya. Masih sering traveling, foto-foto. Suka pantai. Wah, cocok. Ambon berarti itu. Asik. One package itu ada semua disana. Ada traveling-nya, ada makanannya, ada orang yang suka film juga, suka nyanyi. Kita break dulu aja. Dan banyak saat lagi yang dikatakan. Mamahnya sineng intimatum. No more boyfriend. Aduh. Terlihat percaya diri yang tahu apa yang dia mau dalam hidup. Mau apa, Bu? Bilang aja. Mau pulang. Baru satu aja rame kita tadi. Kita panggilnya kedua. Ada Tias Mirasin, Tias Alvin. Tias. Neng? Masih, Neng. Ini juga lama. Ini cakep-cakep tinggi-tinggi amat. Sini dua nih. Neng, Neng, Neng. Neng, sebaik situ, Neng. Apa kemana? Nah, sebaik situ, sebaik situ. Sini? Sehat? Abis sakit, jadi suaranya lumayan agak... Sakit hatim. Sakit hatim. Ibu, mancing. Sakit apa? Cepat tunhat ya? Nggak, kemarin kecapean. Ngapain kecapean? Abis jalan-jalan. Jalan, main bola terus gitu loh. Aduh, tapi gini. Ibu, ikut main bola juga? Nggak. Dia main musik. Oh, dia main musik. Seperti Indonesia Timur. Sesuai dengan ini ya, profesi ya. Profesi. Ini nggak nonton bola lagi ya? Ibu, jangan mancing. Nggak, Pak. Saya ini, bola bekel, Pak. Mungkin kembandu surah? Enggak, bener. Mampu surah? Ya, lucunya. Ya, lucunya. Masih sibuk FTV ya? Masih, masih, masih. Dia lebih milih FTV, karena mungkin untuk schedule untuk travelingnya nggak boleh keganggu sama ini ya? Bener, bener. Karena kalau traveling itu kan, eh, maksudnya kalau FTV itu kan waktunya jelas ya. Maksudnya kalau misalnya lagi pengen FTV, kalau lagi pengen break, bisa break dulu. Lalu beda sama sinetron. Kalau sinetron kan apa lagi stripping? Nggak bisa kemana-mana, pasti kan start. Baru balik dari mana traveling? Kemarin abis dari deket-deket aja. Abis dari Bali kemarin. Mereka keluarga. Sama keluarga? Sama keluarga. Selalu jalan sama keluarga kelihatan ya? Kebetulan, Pak. Karena lagi... Pilihannya gitu. Kalau lagi single, pasti pilihannya sama temen-temen. Kalau agak sama keluarga. Pantesan. Bulan Maret mendatang, dia mau pelan ke Europe. Sama keluarga lagi sebulan mentah bisa. Sama keluarga. Karena kalau emang kebetulan kan emang aku ada... Ada Belandanya dari Mama. Jadi keluarga... Bulu spoken ya? Tapi nggak bisa ngomongin sama Belandanya. Jadi kalau ada, pasti sama Mama, sama keluarga. Karena keluarga di Belandanya masih banyak banget. Dan kalau pergi, kayaknya kalau cuma sebentar, pergi jauh. Sayang. Kayaknya sayang ya gitu. Tapi untung Maret, nggak sekarang. Sekarang-kurangnya nggak begitu bagus kondisi ini. Iya, karena pengen emang... Kebenernya aku April uang tahun. Jadi pengen uang tahun di sana sekali ya. Sendiri dan sama keluarga ya? Siapa tahu lagi ketemu di belakang. Karena kali ini Mama ada ultimatum. Mama ada ultimatum. No more boyfriend. Bener. I need you to bring a husband for me. Bener, iya. Gitu kan? Bener. Karena Mama aku tuh tipe orang yang paling santai selama ini. Jadi maksudnya, mau aku jalanin sama siapa selama yang selama happy gitu. Dia pasti fine-fine aja. Udah gitu, tapi sekarang udah yang udah ya, Dek. Udah ya, Dek ya, karena paling kecil. Udah ya, Dek ya, pokoknya sekarang nggak usah macam-macam lagi cari calon sami. Kemah gitu. Risi atau nyaman digitukan orang tua? Selama ini nggak pernah dia ngomong kayak gitu. Jadi ini kayaknya udah bener-bener... Dia udah keluar tuh momennya nih Mama. Oh nih Mama. Hai, Mama. Udah keluar momen dia keren ngomong. Mungkin sami ini membendam ya, Bu. Coba sekiranya belum ngomongnya sekarang. Karena anak kan keasihkan kerja, syuting gitu loh. Cari pacar lagi dong. Iya, ibu bisa dicariin. Tapi memang type-nya seperti apa sih, Sias? Nggak ada type. Karena kalau kita bilang, lumayan... Bukan variasi ya, lumayan berbeda ya. Kalau mau bilang random juga bisa. Aku nggak bilang random, dan nggak bilang variasi loh, berbeda. Nggak, nggak. Bukan... Fusisi ada. Iya, nggak ada. Fusisi juga ada. Iya, sekarang. Nggak, kalau type khusus tuh nggak pernah ada. Cuman aku selalu bilang sama orang, sama yang nanya. Gue suka sama orang yang bisa bikin gue ketawa. Komedian? Itu ditanyain abis itu akhirnya. Mau nggak macam emang komedian? Nggak, ah. Nggak, nanti. Mungkin kalau udah terlalu lucu, jadinya nggak lucu lagi ntar. Kira-kira pas hubungan. Kalau orang yang emang, dia punya sense of humor yang oke. Bisa bikin ketawa, itu seru. Cuman, paling penting juga adalah bisa dikecewa sama keluarga. Itu warna. Karena aku, tipe kekeluarga banget sih. Family oriented person. Iya, banget. Jadi harus saya bisa dikecewa sama keluarga. Tapi teman-teman gini ya, namanya hubungan kan wajar-wajar. Kalau saling mengenal, kalau nggak cocok, tentu nggak bisa dipaksakan. Beberapa, bencariin berapa kali hubungan, nggak takut kalau orang bilang, ini maunya kemana sih? Jadi ada pemikiran negatif. Ini maunya kemana? Susah amat, nyaringnya. Udah sih, kayaknya image itu udah melekat banget di aku sih. Maksudnya, jadi sekarang udah, terus miras itu, playgirl. Saya bilang kalau playgirl, kayaknya dia punya... Player gitu. Kalau player, menurut aku, dia dalam satu waktu, punya beberapa pasangan. Maksudnya, beberapa pasangan. Kalau aku kan emang, ya emang, gue mencari kok, gue mencari yang terbaik buat diri gue. Jadi ya wajar. Dan gue pasaran nggak yang sebenar-sebentar loh. Maksudnya, aku pernah pasaran yang 4 setengah tahun, 2 setengah tahun, gitu. Ada setengah tahun. Tapi emang belum dikasih jodohnya, gitu. Jadi kita mau maksa sampai jingkir balik, jurnanya kalau emang belum... Beluhan serius atau memang belum cocok? Kalau nggak serius, kalau mungkin pacaran selama itu sih. Gila, kayaknya. Aku bawa waktu nggak sih kalau misalnya pacaran... Tapi belum dapatkan kesocokan. Iya, emang belum. Tapi paling nggak akan mencoba ya. Emang susah? Susah sih. Gak bermaksudnya susah karena apa ya? Kamu pikir kali? Sama kayak sebanyak nggak pikir loh sebenarnya. Pikir sebenarnya enggak sih. Karena aku tipe orang yang malah... Ngikutin feeling. Sama nggak sih, Bu? Ngikutin feeling. Mungkin kadang orang bilang, kain sih lo sama dia, gitu. Tapi emang... Ya nggak tahu deh. Gue yakin aja sama feeling gue saat ini. Kalau emang ternyata gue salah, nantinya dengan pilihan gue, yaudah. Berarti that's my risk. Emang itu resiko gue, gitu. Jadi... Karena gitu dia sih. Salahnya nggak mau dengerin orang juga. Kadang-kadang juga... Akhirnya dia pikir setau. Tuh kan, udah gue bilangin. Jangan sama yang itu, gitu. Jangan sama ini, jangan sama itu, gitu-gitu. Feeling ke depan kita seperti apa? Feeling ke depan. Feeling ke depan. Kayaknya harusnya sama feeling orang tua sih. Paling bener. Iya, iya. Feeling orang tua itu sama. Karena mereka pasti paling yang ingin dan terbaik buat kita. Iya, iya. Bener. Wah, seru sekali. Sekarang udah mulai ikutin feeling orang tua. Lalu kayaknya udah ngegerin. Finally. Finally. Tapi si Ine yang kelihatan sama kan. Pertanyaan aku sama tadi ya. Terlihat percaya diri dan tahu apa yang dia mau dalam hidup. Wanita sekarang kelihatan nih kalian berdua. Iya. Duduknya, pandangannya, buah, cara bicaranya. Mau apa, Bu? Bilang aja. Mau pulang. Mau apa? Gak pengen sekarang sih emang lagi menikmati momen-momen sendiri sih. Emang gak pengen pagi enak nih gitu. Maksudnya, momennya lagi enak. Kadang-kadang sendiri pun nikmat ya. Iya gitu. Momen-momen itu. Lagi yang enak menikmati gak ada yang ngeribetin. Maksudnya, gak harus. Kalau pacaran kan mungkin pasti ada yang. Nanti ada yang ngeribetin. Nanti ada yang ngeribetin. Ingatin gitu. Tapi, tapi emang pacaran kan emang begitulah pasti emang sudah komunikasi. Karena aku juga tiba orang yang kalau pacaran senang komunikasi dong. Pasti kita gak mau dong pacaran. Kita gak tahu pacarnya dibadi gue udah di ujung mana, dimana gitu kan. Pasti komunikasi penting. Tapi, jangan ada yang terlalu mengekang lah. Kalau bisa curhat lagi. Biar kita kasih ceritirnya dulu ya. Ini gak ada pesan-pesan sih sebenarnya kode ya. Kode terselubung. Udah muncul itu di dalam main. Kode terselubung. Beri pemberitaan di dalam. Tipe baru nih. Tipe baru. Tiasnya hasil. Kita break dulu. Kita beri lagi. Kita beri lagi. Sampai saat lagi. Hanya di JAS Alvin. Aku terlahir dari keluarga yang memang humoris. Mungkin mama papa aku juga kita suka bercanda. Mama papa. Off air lebih ramai daripada alvin ya. Seru ya. Kita baru satu-sampai lagi ada Kartika Putri di JAS Alvin. Nah. Ini asal mana? Kartika Putri. Putri di JAS Alvin. Selecap ya. Selecap ya. Selecap. Nyo-nyok. Inyo-nyok. Semuanya terlalu muncul ya. Sebelahnya. Semuanya didurung. Selalu senyum. Selalu fresh. Soalnya gak punya pikiran. Jadinya fresh terus. Ini gak pernah ada yang dipikirin semua. Mau dianggap santai ya? Cuma aku pikirin juga aku gak akan ngerti apa yang aku pikirin. Jadi pendingan aku gak usah pikirin. Ini nyong sekali sih kalau begini ya. Tapi memang dari dulu kepingin ke komedi ya? Enggak, justru. Aku terlahir dari keluarga yang memang humoris. Mungkin mama papa aku juga suka bercanda. Mama papa juga mungkin lahirin aku juga bercanda awalnya gitu. Punya anaknya gitu. Terus ya dia terakhirnya. Iya, soalnya pemkeluarga kita kayak gitu. Tapi mana seru aja gitu. Seru, seru banget. Bahkan kayak kalau masih kecil dulu orang jatuh. Aduh kesian jatuh gitu. Kalau aku jatuh dulu inget banget kepleset depan rumah gitu. Udah ngedeprak banget gitu. Mama papa udah ketawa dulu baru tolongin. Ini udah keluarganya begitu. Jadi kayak aku pas kerja di komedi. Gak ada niat sama sekali. Awalnya presenting bola gitu kan. Terus acara gosip. Jadi kayak jauh banget dari komedi gitu. Tiba-tiba pas masuk komedi kok aku ngerasa ini rumahnya aku nih. Ini tempatnya aku. Iya, jadi kayak ini wadahnya aku nih. Jadi disitu ngerasa kayak udah dapet jati diri. Tapi dibayar jadi kayak makin mencintai gitu. Ako bi yang berbayar ya. Apalagi stripping. Karena siapa yang gak mau stripping lagi terus kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang sama seperti kanan kirinya. Dikabarkan sedang dekat sama ini, dekat sama itu. Iya wajar ya orang perempuan. Iya dekat sama salah satu kakak dari selebritis terkenal Indonesia. Oh si. Iya kan? Siapa sih? Saya gak pernah ngiput nama sih. Tapi biasa keluar sendiri. Iya ya. Sedim aja deh biar gak keluar. Itu banyak banget kan berita kayak gitu ya. Aku sahabatan sama adiknya dekat. Terus ya namanya adik yang sahabatan kan dikenalin sama kakaknya gitu. Terus mainnya bertiga-tigaan terus. Gimana orang gak mikirnya begitu. Betul gak Matias? Iya. Gimana juga. Mencari pengenaran sebelahnya kan biasanya gitu ya. Tapi dia nomornya care sekali kok. Care terhadap lingkungan. Care terhadap animal, pets. Ya dia punya 25 ekor anjing di rumah. Betul. Iya kan? Dogi ya di rumahnya? Kurang lebih ya. Bahkan aku sendiri jumlahnya gak inget. Kurang lebih karena baru ada yang melahirkan gitu-gitu. Sampai punya berkembang biak gitu. Tapi obat stress kamu kan gak cuma itu ya. Di rumahnya dia ada anak laki-laki kesayangan. Yang diadopsi sekarang berumur 9 bulan ya. Ini luar biasa loh. Malikat kecil kalau aku bilang. Iya sih. Itu lebih dari segalanya pasti. Lebih dari semuanya. Yang lebih berarti sih saat ini untuk hidup aku. Boleh saya tanya. Kenapa perkepikiran untuk mengadopsi anak laki-laki. Sementara kamu masih single gitu. Lebih gimana ya. Aku sih gak mau dibilang adopsi secara gimana banget gitu ya. Mungkin lebih ke orang tua asuh. Tapi memang pure aku dan mama. Membantu membesarkan mungkin ya. Karena memang aku tidak memutuskan paling hubungan dengan ibunya gitu. Ibunya masih boleh kapan saja melihat. Meskipun ada rasa cemburu. Mulai ada rasa cemburu. Masih kita kasih lihat gitu. Cuma memang udah ada ego yang untuk kayak ketakutan gitu dan sebagainya. Awal mulanya sih lebih ke jodoh kalau aku bilang. Jodohnya aku sama dia. Karena memang awalnya dari dia hamil. Terus tiba-tiba yaudah kalau memang gimana-gimana. Kita mau kok untuk mengasuh gitu. Ternyata etiket baik kita disambut dengan baik juga. Sampai akhirnya lahiran. Itu pun kita minta untuk boleh gak diasihin dulu sampai 40 hari gitu. Karena memang itu yang dibutuhin sama baby. Alhamdulillah mamanya mau asihin juga sampai 40 hari. Kita rawat dan orang tuanya pun yang tadinya mungkin mau lepas begitu aja ada rasa sayang juga ke anaknya gitu. Sempat sampai 3 bulan tuh sempat kayak mamanya bawa berapa hari-berapa hari gitu. Cuma makin kesini makin sayang banget makin ada rasa ego untuk yang kayak yaudah kalau mau jenguk yuk nginep di rumah bareng-bareng gitu. Karena baby-nya juga udah bisa milih. Gak mau kalau di luar tuh kayak gak mau makan gitu. Jadi untuk kebaikan baby-nya lebih baik kita cari jalan kebaikan bersama gitu. Supaya dia juga nyaman ya. Iya. Tapi ada yang kamu rasakan ketika mengadopsi anak apa ya dong? Wow aku sih doang rasanya bahagianya tuh tanpa batas. Tanpa apa ya. Itu yang Tuhan bilang aku bilang sama mamah. Mamah aku jodohnya dia. Jodoh dalam arti kayak gitu kan memang jodoh-jodohan juga kan. Dianya juga aku ngerasa dia happy dengan aku dan dia bisa membuat happy dan kebahagiaan tersendiri di rumah gitu. Jadi bener-bener ketika dia dibawa mamanya sehari dua hari pernah gitu kita tuh yang mama sakit. Aku nangis. Sampai segitunya ya. Sebegitunya banget. Iya karena memang udah merasa aku memiliki gitu. Makanya kalau saya anehnya aku baru mau ngomong sih baru disalvin ya. Semuanya tuh aku berusaha untuk menutupi karena gak mau nanti besarnya dia tahu. Gak mau nanti kita juga gak menutup siapa dia berasal dari mana. Kita pun udah sama mamah yang kayak kita harus berbesar hati untuk kasih tau di kemudian hari siap gak siap mau gak mau. Dan tidak akan membuat masalah kemudian hari akhirnya kan kalau begitu ya. Karena aku udah sepakat juga sama ibunya untuk bilang bahwa kita sama-sama mencintain Juna. Oh namanya Juna ya? Arjuna. Oh keren namanya. Mama yang kasih. Namanya Indonesia banget ya. Mama bilang kita sama-sama cinta sama Arjuna. Kita sama-sama sayang. Jadi please sama-sama jangan buat hidupnya menjadi sulit. Berarti udah siap jadi ibu nih kelihatannya. Pengen. Yang tengah udah di ultimatum ya tengah gitu. Yang tengah-tengah. Cari dulu jodohnya. Baru putus kemarin. Baru putus. Kamu mau kondang sekali tuh semua tau kamu udah gak bersama lagi dengan itu. Ini aja gosip nih. Gitu ya. Gitu ya. Gitu banget loh. Kita break dulu kita kembali saat lagi yang jelas outfit. Tapi kamu punya kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk dunia lain. Dari umur 8 tahun itu mulai melihat 17 tahun. Tri-Series setiap kamis jam 9 malam. Cerita apa sih cerita? Seru banget. Nanti kita panggil satunya lagi ya. Ada Sarah Wijaya Anto Dijasalvin. Sarah. Nah ini juga unik ini. Cuma 1, 2, 3 udah masih single. Ini udah occupied. Geser-geser ya. Biar Sarah di pojok dulu ya. Kalau yang ini sibuk sama buku barunya. Saya punya bukunya loh ini. Seru sekali. Risara. Risara. Ini. Saya selesai membacanya. Cepet banget loh. Aku seneng banget. Kertika putri sudah selesai membaca buku saya. Ini belum satu bulan udah masuk cetakan yang kedua. Baru tadi dikabarin. Iya katanya udah masuk cetakan kedua. Ini baru ada di toko buku kemarin itu tanggal 31 Desember. Nah segitu cepatnya. Memang gimana orang suka sekali sama serita-serita yang seru ini ya. Tadi saya sempat baca ya. Belum sampai habis. Tapi memang ingin baca lagi jadinya. Ya harus dong. Seneng banget karena responnya positif mas. Jadi apa ya. Jadi semangat untuk menulis lagi. Ketagihan nulis jadi sekarang ya. Iya. Pengalaman baru. Ini nulis sendiri kan? Nulis sendiri ya. Ada apa di sini sebetulnya? Risara. Jadi itu curhatan-curhatan hantu-hantu yang aku temuin. Udah menulis ya. Ini 12. Tapi enggak sih kayak gini. Kan kalau misalnya biasanya buku itu kan buku horror gitu. Orang kan pasti mikirnya sesuatu yang nakutin atau kayak tiba-tiba ada muncul jeng-jeng apa gitu. Ini enggak jadi nih lebih romantis kalau menurut aku. Jadi kayak apa ya cerita dari salah satu karakter ada namanya Suti. Jadi dia itu adalah penunggu pohon di rumah ibu. Ini true story kamu sendiri? Iya true story. Jadi sering apa ya yang paling sering ketemu. Dia tuh emang mukanya serem banget. Kok ngeliat ke aku sih? Karena Sarah ini bisa melihat Kasak sendiri langsung. Makanya bisa melihat aku. Aku cantik ya. Mirip rambutnya sekantik ya. Sama-sama ini kan? Karena lalu-lalu ini hampir mirip gitu. Suti memang dia tuh serem gitu. Tapi setelah sering-sering kita ngeliat, aku ngeliat dia terus kayak akhirnya memberanikan diri untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dan akhirnya dia bercerita mengenai kisah hidupnya dia. Dan ternyata kisah hidupnya itu memilukan gitu. Dan yaudah karena aku berteman dengan Risa Saraswati ini dan dia juga kalau dia memang penulis dan memang sudah punya buku. Dan pengalamannya juga lebih gitu, lebih dasyat lagi. Kebetulan memiliki ini yang sama ya. Jadi akhirnya kita, Mbak, gini deh Mbak, apa namanya? Oh pertama kita share cerita dulu setiap malam Jumat. Itu hashtagnya Risa Saraswati. Itu juga base on cerita kita. Setelah itu Risa gini, Mbak, bikin buku kali ya? Dan itu juga karena banyak banget orang yang, ayo dong dibukuin dong. Kayak Risa bikin buku dan kebetulan penerbit, ada penerbit yang langsung tertarik dan mau yaudah akhirnya tulis. Nah itu juga kenapa kok cerita, apa sih kepikiran mau curhat, dengerin curhat hantu. Jadi, kasian gitu dari yang aku dengar ceritanya itu, kisah-kisah mereka bisa kita ambil pelajarannya. Jadi misalnya kayak penyesalan kenapa harus mengakhiri hidupnya misalnya. Atau penyesalan dia membuang-buang waktu sama satu laki-laki yang dia sebenarnya sudah tahu tidak baik untuk dia, tapi dipaksakan sampai akhirnya dia berakhir maas. Kayak gitu. Jadi kan kayak apa sih, ada pajaran hidup, dan dia bilang jangan sampai seperti saya ya, karena saya di sini terus emosi yang terakhir saat-saat sebelum mereka meninggal itu terulang terus, Mas. Kenapa mereka ada terus jadinya ya? Iya, jadi antara kalau yang bunuh diri itu... Sudah gitu dong. Kalau yang bunuh diri itu sudah pasti nggak bisa nyebrang ya istilahnya. Jadi itu rahasia Tuhan, nggak tahu sampai kapan dia bisa move on gitu. Nah kalau yang meninggal yang nggak wajar, biasanya itu pilihan mereka. Jadi biasanya menunggu ibunya, menunggu adiknya, kayak gitu. Walaupun meninggalnya sama-sama itu, dari ceritanya ya, dari aku dengar cerita mereka itu, nggak selalu bisa ketemu. Jadi apa ya, sedih nah ini semua ada diri Sarah. Nah Sarah mau baca tapi takut gimana ya? Waktu baca nggak takut? Ketika baca gimana? Aku baca pertama kali kan memang, dan aku langsung gitu, kayak dua jam aku langsung habisin buku itu kan. Kebayang benar aku baru bisa baca loh masuk itu. Tersesok. Nggak, iya kan skip. Seri-seri-seri. Ketauan kakaknya masih pola. Jadi gitu. Jadi aku baca-baca terus, aku sebenarnya kayak penasaran kan. Karena memang kita nggak bisa berkomunikasi. Tiba-tiba ada yang bisa berkomunikasi kan, jadi kita udah terima beres. Ya itu tadi yang timbul rasanya, aku ngerasa bahwa story-nya yang aku ikutin. Bukan hantu keseraman mereka, tapi cerita mereka, kenapa mereka bisa seperti itu dan sebagainya. Tapi benar, indiannya baru yang kayak, Kak, ee, ee, kan? Hidur sama aku dong, gitu loh. Wali kalau kayak hidur sama jujur. Tapi romantis kan? Romantis. Menyentuh? Apa ya, persahabatan antara Sarah dan Risa di situ, kayak lucu sih. Aneh. Apa lu baca sendiri? Aneh. Aneh, kita sih. Aneh ya. Kayak curhat sama omong. Tapi karena punya kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk dunia lain ini, memang sejak umur 8 tahun? Enggak. Jadi dari umur 8 tahun itu mulai melihat, mulai mendengar suara. Kalau untuk bicara sendiri, 17 tahun itu sudah mulai mendengar suara, tapi enggak mau tahu, karena takut, enggak ada yang mimbing. Masuk umur ke-30, baru berani kayak, karena Risa sebenarnya. Risa yang pertama kali, Mbak, coba deh Mbak, kamu ambil handphone kamu, kamu konsentrasi, kamu dengerin, kamu tulis apa yang kamu denger. Jadi dari situ. Tapi semenjak itu, ya tapi semenjak itu, ya mereka tuh datang. Jadi kalau misalnya bayangin syuting di luar kota, emang lucu kan? Aneh. Jadi, bikin pendaftaran aja. Jadi, kadang-kadang sosoknya serem gitu ya. Terus. Berarti ada wujud ya, bukan cuma cahaya ya? Wujud. Sudah wujud ya? Sudah wujud gitu. Dan kadang-kadang kayak, dia enggak akan pergi sebelum diajak ngomong gitu. Nah itu pada saat aku belum bisa kontrol. Jadi itu kan emang butuh waktu. Jadi sampai hari ini juga saya masih belajar untuk menyelaraskan terus, mas. Soalnya capek. Capek. Kena energi ya, kita bicara energi. Capek. Kadang-kadang mereka minta tolong, kayak misalnya nanya, anak saya di mana? Ah, enggak tahu anaknya di mana? Kayak gitu. Jadi, kita hanya bisa membantu untuk apa yang mendoakan dan kayak diingetin, kamu tuh udah enggak ada. Jadi, kamu tuh bukan di sini lagi tempatnya. Ya sebaiknya kamu enggak tahu lah, bukan di sini. Kamu tuh harus pergi. Kamu harus ke tempat kamu. Gitu. Cuman ya, yang ada kayak syuting itu. Jadi, aku di sini aja. Kita break dulu, boleh? Oh, boleh, boleh. Seru banget. Kita break dulu. Hati-hati anti-aura ya. Ada yang bisa sih, kita break dulu. Kita break dulu, kita mulai saat lagi, hanya di Jawa Tau. Yang jaga, emang sudah ada dari lahir. Kayaknya, tapi yang jaga dari antara tiga ini, ngisau, paling jaga aku. Kenapa? Jadi gelisah ya? Kok gelisah ya? Ini yang satu tenang-tenang, yang dijadi gelisah. Yang paling pinggir itu gelisah sekali dari tadi, belom sana, pipinya dipenjang gini. Setelah kita coba tanya ke Sarah ya. Kalau kita melihat orang, kita bisa baca mereka atau melihat mereka ada pendamping siapa dekat mereka enggak sih sebetulnya? Dari mereka bertiga nih? Bisa. Bisa ya? Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak. Cuman ya tergantung beliau-beliau ini, kalau misalnya mau dilihat. Enggak, enggak, saya enggak. Sebetulnya penamping belum jelas. Itu penamping hidup bisa aku. Penamping hidup kan? Itu gak beda. Kalau aku udah pede, coba lihat aku, pasti enggak ada yang mau nempel kan? Coba kita lihat ya, misalnya kita lihat aura kasih. Aura ada yang jagain perempuan, tapi itu emang leluhur, jadi emang dari aura lahir sudah ada. Jadi yaudah kamu. Karena energinya cocok, mungkin ya sama atau gimana? Kalau leluhur biasanya ya turun-turun, atau bisa skip dari neneknya atau dari neneknya lagi. Tapi yang dipilih justru aura ya dari semuanya. Iya, kadang-kadang tidak. Jadi misalnya punya anak tiga gitu, jadi yang mungkin yang satu yang straight langsung leluhur. Kalau yang dua mungkin ada penjaga, cuman bukan terahnya misalnya. Tapi kadang-kadang begitu tuh menyulitkan gak untuk orang yang dikebutnya diikuti? Nah, sebenarnya enggak sih. Itu kan kita anggap aja kayak guardian angel. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita bisa connect dengan apa ya, seri meditasi atau orang yang rajin sebayang. Misalnya itu biasanya lebih peka, lebih apa ya. Dia bisa, kadang-kadang mereka itu bisa masih kita peringatan atau kayak mau ada apa, kayak hati-hati atau apa kayak gitu. Memang kamu begitu? Iya. Kadang-kadang. Kalau lihat orang biasanya udah kebacain orang seperti ini. Saya bagaimana? Kalau dibaca, kalau dibaca, dibaca. Yang dihabis, terpias. Kadang-kadang. Memang bisa gitu ya? Kadang-kadang. Cuman sering denial aja gitu. Apa sih? Enggak lah. Ini cuma aku pikir ini suara hati aja. Tapi berkali-kali. Apalagi kalau sungguh serapah ya. Wah, lihat aja lo begini-begini. Ternyata kejadian yang sama seperti yang aku bilang. Detail sekali. Dari situ aku udah mulai gak mau tahu sih kayaknya. Ini manusianya peka mungkin ya? Pekka. Ada orang yang memang lahir. Kayak kalau dibilang tuh bolong ya belakangnya. Apa sih ada sesuatu, ada celah di isinya. Itu secara gaibin juga. Ini sih, aku lihat dulu. Biar aku aja. Aku bolong di tanggal. Coba angkat ragu. Kayak gitu. Jadi macam-macam orang. Yang spesialisasinya juga macem-macem. Dari kepekaannya itu. Kalau Tias, Mira sih? Jangan dilihat. Jangan panggil kita doang. Cuma di tanggal aja gitu. Ayo dilihat. Ada, Kartika juga ada. Tias juga ada. Oke, aku bener. Memang apa ya. Yang jaga emang sudah ada dari lahir. Jadi kalau aku sih bilangnya ya kita sebut aja guardian angel gitu. Kayaknya tapi yang jaga dari antara tiga ini ngisal pak. Jaga aku. Susah katanya. Hah? Gak jadi anggul. Gak bisa dia. Tapi bersyukur loh. Kita harus bersyukur. Karena ada juga orang yang gak ada pendampingnya. Maksudnya apa sih? Gak kosong gitu. Ada juga. Jadi kalau Mas Alvin ada dua yang itu. Oke. Jadi. Kita senyumnya pahit ya. Senyumnya pahit ya. Senyumnya pahit ya. Tau aja. Apa. Ya kita harus bersyukur. Karena ya berkah. Anggap aja ini. Kita dikasih berkah sama Tuhan kan. Saya dua ya. Dua. Kalau gitu. Kan emang beda alamnya ya. Ya emang alam berbeda. Kita kan gini. Kita kan hidup memang berdampingan dengan mereka. Jadi. Aku juga kayak gak bisa. Gak mau memaksakan apa yang aku percaya. Orang lain harus percaya juga gitu ya. Orang punya percayaan masing-masing. Tapi. Kita juga harus sadar bahwa. Ya. Kita menghormatilah gitu kan. Walaupun misalnya gak percaya ya gak apa-apa. Cuman ya. Ya mereka tuh ada gitu. Jangan mengusik mereka. Ya mereka juga terdapat musik kita. Kita hidup berdampingan. Saya menghargain ya. Dan dimanapun kan memang ada. Cuman beda alamnya. Ada pasti gitu kan. Iya. Beda alam. Tinggal yang peka-peka itu tadi ya. Nah. Selamat tuh. Kalau yang baju itu selalu peka. Aku gak peka. Aduh. Ini berempat seru loh nih. Karakternya. Jadikan banget. Tapi yang kami berkaya. Dengan gaya masing-masing. Bikin film gak liat? Aku pakemu ini. Tugasinya. Dari ganteng tadi mau bikin company ya. Ya jangan deh. Kalau bikin film film aku paling gak enak. Nanti aku jadi PO nih. Ini aku percaya ini. Kopi ya. Kopi ya. Nah, kuridain. Nalu tahu ini gak apa-apa. Skontalitas ya. Oke, saya tadi bilang ya. Kalian teman-teman berempat ini punya rasa percaya diri yang tinggi. Terbukti dari bagaimana kalian berbicara, melihat, memandang, ngobrol, dan kemudian kelihatan gitu. Saya gak bilang sex appeal ya. Saya bilang inner beauty-nya itu keluar gitu. Ngerasa gak kalian punya itu? Ngerasa gak sama sekali. Sometimes. Sometimes ya. Sometimes. Karena kadang-kadang walaupun udah yakin apa yang kita mau, pasti di dalam deep insight masih kita ngasak. Ini gak sih yang gue mau nih. Sampai hari itu gitu ya. Iya, pasti lah. Ada beberapa hal pasti lah. Maksudnya ada keraguan-keraguan dalam menentukan pilihan. Tidak apa-apa. Ini banyak sih. Duh, gak jauh-jauh. Sama, kalau aku sih. Ya itu tadi sih. Mungkin lebih orangnya terlalu cuek. Jadi orang ngerasa kayak, kok kayak gak ada pikiran gak ada apa-apa. Tapi dibaliknya kita perempuan biasa gitu. Perempuan biasa yang di belakangnya kan gak kepingin orang yang tahu justru gitu kan. Di balik. Gitu pasti ada belakang yang aku sembunyikan. Kalau kata orang. Tapi itu tadi. Sebagai entertainer ya kita tetap harus menghinggur. Orang gak mau tahu masalah kita gitu. Apalagi Sarah ya. Nah. Semuanya nah. Aku gak pedian loh mas Alvin. Gak bisa. Iya. Jadi kalau misalnya mau. Apalagi kayak misalnya mentalnya. Ini cantik-cantik begini ada gak pediannya juga. Sebuah apa ya. Satu hal yang baru. Itu susah banget untuk aku. Kayak. Gak bisa nih gue. Gak pedi. Kayak gue gak bisa nih. Bisa gak sih? Itu sering banget. Sampai suamiku. Bisa kamu. Nanti diginin dulu. Tapi emang sering. Sering apa ya. Masih merasakan kayak. Apa aduh gue bisa gak ya. Kayak gitu. Sering sering ragu. Apa gitu. Pernah ada yang bilang. Kalian punya kecantikan yang berbeda. Seksi yang berbeda misalnya gitu loh. Ada gak? Kalau aku sih tergantung kan. Pasti kan orang tuh ngeliat dari. Seru tubuh kalau orang Indonesia biasanya gitu. Jadi kalau dulu bilang sih. Sempat emang salah pake baju gitu. Kalau pake baju yang rada ketat sedikit. Aduh terlalu begini. Terlalu begitu. Padahal kita ngerasanya enggak gitu. Jadi bahkan orang mungkin bangga gitu ya. Pengen punya badan kayak A, C, B, C gitu. Tapi aku pernah di tahap atau di titik yang kayak. Duh mama kok badan aku kayak gini sih gitu. Jadinya kayak susah cari baju. Shooting juga jadinya kayak. Tik jangan pake baju itu. Jangan pake baju ini kok temen-temen lain. Boleh kita gak boleh. Terus yang kedua. Image-nya jadi terbentuknya. Padahal aku udah yang kayak jejawaan gitu. Inyong-inyongan gitu. Orang tetap berpikirnya kayak. Tep-tep gitu. Bahkan pasu ya ini ya itu ya kayak. Omongannya kan sometimes kita. Kalau dipikirin kan sakit hati kan. Terus. Enggak kok ini asli tapi kan gak mungkin kita tunjukin gitu. Ya udahlah. Untungnya dianggapinnya begitu ya. Untungnya ya. Tapi tetap ada titik yang kadang-kadang down juga ada gitu. Bukan suatu hal yang. Ya kadang-kadang kalau positif ini kan berkala, bagus gitu. Cuman di satu titik ada yang kayak. Aduh gitu. Cuman balikin lagi harus positif thinking biar semua mensyukuri. Kita mensyukuri yang dikasih. Ada tambahan? Teman-teman. Apa ya? Apa ya? Ada yang bilang kan santik bahwa ini kelihatin ini. Menarik gitu apanya. Tergantung pandangan orang. Kayak tadi kan cewek seksi tapi identik. Pasti selalu dikait-kaitkan dengan porno lah. Itu dia gak susah ya. Ya itu tergantung pemikiran orang masing-masing. Bagus tidak bagusnya. Jorok atau tidak joroknya. Sorry. Itu kan apa namanya. Mindset orang. Kan banyak juga kayak misalnya gini. Misalnya foto nih. Agak kebuka dikit bajunya misalnya. Oh. Ya foto lah di majalah. Pre-dewasa misalnya. Kita menganggapnya mungkin it's an art. Tapi orang lain kan belum tentu. Orang lain. Wah porno nih. Ini model majalah pre-dewasa. Ngerti gak sih? Karena itu pas kesalah pendek aja. Masalah. Lagi pantai orang melihatnya kayak. Wah. Masalah. Sebenarnya itu hal yang biasa lah. Lagi pantai. Sesah kembali lagi kan ke masyarakat kan beda-beda itu. Orang-orangnya bisa. Beda-beda. Pemikiran jadi. Tapi mau gak mau kita harus menghargain kan. Karena memang pekerjaan kita di seperti itu. Jadi mau gak mau harus mendengarkan. Jadi bisa perhatiin orang. Otomatiknya namanya tampil. Untungnya ada media sosial yang untuk internet doang kan. Jadi kita masih bisa mengeksplor itu ke orang-orang terdekat doang yang bisa terima. Dan pilihan kita mau tampil seperti apa akhirnya kan gitu. Udah tau nih begini ya kan. Cuma juga ya. Kita punya sisi kli yang gimana. Cantik oke. Tapi kalau gak diajak ngobrol juga. Kayakmu. Iya. Orang-orang bilang gitu. Itu dia kok kok. Iya. Lebih-lebih. Lebih parah. Orangnya menyenangkan ya. Orangnya rame. Orangnya seru ya gitu. Jadi ujung-ujungnya value. Iya kan. Oke. Terima kasih banyak dari Jas Alvin. Thank you. Senang banget bisa sharing sama perempuan cantik ini. Wante-wante cantik ini yang luar biasa. Thank you for having us. Dan ini akhirnya penjumpan dari Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan hari ini. Bisa membuka value lain dari mereka berlima. Kedepan anda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berempat kedepan anda. Gak ada yang ingin kan. Aisau sama. Oh ada suti ya. Ada suti. Ada suti. Ada suti. Hari ini sama bilang. Dan sebagai penutup. Kita minta mereka berempat. Sekarang berempat ya. Untuk berdiri. Berdiri sama-sama di sini. Tolong kasih lihat pose kalian yang paling kalian suka. Poster bebas. Apa ya? Pose apapun bebas yang paling kalian suka. Aduh seneng. Pakai yang berdiri. Paling menarik. Yang paling. Paling. Apa. The best. Pose-nya lah seperti apa. Bongo kita kasih lihat. Dan inilah mereka berempat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo. Satu, dua, tiga. Tidak. Iya. Sampai jumpa. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.